Meeting of Styles Indonesia Pecahkan Rekor Dunia Gelaran Meeting of Styles atau MOS Indonesia yang berlangsung selama dua hari, yakni Sabtu dan Minggu tanggal 28 Mei tahun 2022, berhasil pecahkan rekor dunia. Penghargaan tersebut langsung diserahkan kepada Presiden Direktur PT Indako Warna Dunia, Iwan Andranakus. Seperti yang tampak dalam video, sebanyak 40 seniman grafiti dari 16 negara tampak sibuk mencorat-coret tembok di kawasan pabrik Chet Indako, Kabupaten Karanganyar. Mereka menggambar dengan konsep masing-masing yang pastinya bikin mata melongo ketika melihatnya. Pasalnya, hasil coretan yang mereka tempelkan ke tembok membuahkan karya seni yang sangat luar biasa indahnya. Sebelumnya, seremoni pembukaan Meeting of Styles Indonesia digelar Jumat tanggal 27 Mei tahun 2022, oleh Bupati Karanganyar Juliet Mono, yang sekaligus meresmikan Blazo Art Space, sebuah wahana seni yang disiapkan Indako sebagai publik space. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Direktur PT Indako Warna Dunia Iwan Andranakus juga menyampaikan, bahwa Indonesia mendapat kehormatan menggelar Meeting of Style, yang konsisten digelar sejak 1997 di kota-kota berbagai belahan dunia. Kami bersyukur karena dari komunitas grafiti, minimal seniman grafiti Indonesia yang pertama kali bertemu dengan kami, merasakan kami yang paling punya idealisme yang kuat. Kebanyakan kami tidak mau berfokus kepada profit komersial semata, tapi bagaimana caranya membangkan kebanggaan atas produk nasional. Jadi orientasi kami lebih kepada kualitas, lebih kepada kemajuan, kembang penjualan dan profit semata. Ya, karena kami merasa di Indonesia belum ada pusat kegiatan seni berkesenian yang benar-benar integratif, komprensif. Yang betul-betul bukan sekedar tempat, bukan sekedar konsep dan nuansa, bahkan dari sisi teknologi mobil-produk yang disimpan juga bisa one-stop solution. Belum ada di Indonesia. Dan kami merasa, oh ini tidak kebetulan kalau Indaco sebagai produsen cat aerosol maupun cat-cat lain untuk kebutuhan karya seni, sudah sangat lengkap kalau bisa menghadirkan tempat, art space, sekaligus teknologi dan produknya.